Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan MJ Channel Channel yang membahas berita teraktual terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Nah teman-teman kali ini kita akan membahas terkait Ketua Umum PDIP Ibu Megawati Soekarno Putri Yang rencananya pada hari Jumat besok akan diwisuda Karena mendapatkan gelar Profesor Kehormatan dari Unhan Universitas Pertahanan Ini menarik teman-teman karena kalau kita lihat background dari Megawati ini Lulusan SMA dan melanjutkan kuliah tapi tidak lulus Pernah kuliah di Universitas Bajaran Fakultas Pertanian Kemudian juga pernah kuliah di UI Fakultas Psikologi Dan menurut Megawati kenapa dia tidak lulus karena faktor politik Karena di era Odo Baru ini dibatasi ruang gerak dari Putri dari Bung Karno itu Sehingga beliau tidak lulus kuliah Nah teman-teman untuk lebih jelasnya kita baca beritanya ini dari kumparan Jadi Profesor Kehormatan Unhan ini daftar gelar Dr. Honoris Causa Megawati Jadi memang menarik teman-teman Megawati ini tidak pernah lulus kuliah tetapi mendapatkan gelar Kehormatan Honoris Causa Ketua PDIB Megawati Soekanoputi menerima gelar Profesor Kehormatan dari Universitas Pertahanan Unhan Sidang Senat terbuka dalam rangka pengukuhan gelar ini bakal digelar pada Jumat 11 Juni 2021 mendatang Megawati akan digukuhkan sebagai Profesor Kehormatan Guru Besar tidak tetap ilmu pertahanan bidang keimpinan strategik Strategik Pada Fakultas Strategi Pertahanan Unhan Gelar itu diberikan setelah Dewan Guru Besar Unhan menilai seluruh karya Selain itu pemberian gelar juga mempertimbangkan kepemimpinan Megawati dalam menghadapi krisis di era pemerintahnya Nah itu teman-teman Sejumlah Guru Besar juga menjadi promotor Megawati Beberapa Guru Besar dalam negeri yang memberikan rekomendasi akademik berasal dari beberapa perguruan tinggi negeri papan atas Sementara rekomendasi dari Guru Besar dari luar negeri berasal dari Jepang, China, Korea Selatan, dan Perancis Memang kalau kita bicara soal catatan akademis Megawati dikenal sebagai lulusan SMA Ia pernah kuliah di Fakultas Pertanian Universitas Bahajaran tahun 1965-1967 Jadi hanya dua tahun kuliah di Universitas Bahajaran teman-teman Megawati juga pernah kuliah di Fakultas Psikologi UI pada tahun 1971-1972 Ini hanya setahun teman-teman Namun kuliahnya tidak selesai Jadi kuliah tidak selesai Tetapi Megawati mendapatkan beberapa gelar honoris kausa Jadi gelar penghormatan Dalam sebuah kesempatan Megawati mengungkapkan Harus putus kuliah karena alasan politis Sebab sebagai putri Soekarno ia dibatasi oleh Orde Baru Meski tak lulus kuliah Megawati kerap menerima gelar dokter kehormatan Atau honoris kausa dari berbagai universitas Dari dalam dan luar negeri Nah itu teman-teman Terkait Megawati Soekarno Putri yang luar biasa Akan mendapatkan gelar Seorang profesor kehormatan Biasanya kalau kita melihat Orang-orang yang dilantik Ya atau yang diwisuda Sebagai profesor, dokter Ini harus menyelesaikan disertasi Atau menyelesaikan skripsinya Kemudian diuji oleh Dewan Penguji Yang terdiri juga dari para guru besar Atau profesor-profesor Itu menguji Seseorang yang akan Mendapatkan gelar seperti itu Tetapi kalau kita melihat Kayaknya Megawati tidak Dilakukan ujian seperti itu Karena ini adalah Sebagai bentuk Jabatan kehormatan Atau titel kehormatan Sebagai profesor Karena menurut Pia guru besar di Unhan Karena Megawati itu Pernah menjadi pemimpin Seorang presiden wanita Yang bisa menyelesaikan krisis Pada waktu Indonesia Terkena krisis itu teman-teman Jadi ini adalah Satu keberhasilan dari Megawati Karena itu Megawati diusulkan Mendapatkan gelar Profesor kehormatan dari Unhan Tetapi yang menarik Teman-teman Apa sebenarnya disertasi Atau makalah yang Akan disampaikan oleh Megawati Ternyata kalau kita baca Teman-teman Megawati akan menyampaikan Makalahnya itu terkait Kepemimpinan dirinya sendiri Jadi Beliau menjadi seorang presiden itu Kemudian ditulis Dan akan disampaikan Jadi Megawati akan menyampaikan Menceritakan dirinya sendiri Dalam forum senat di Unhan besok Nah teman-teman Untuk lebih jelasnya Kita akan baca beritanya Kita baca beritanya dari CNN Indonesia Pepper Megawati di Unhan Puji kemimpinan presiden Mega Jadi Megawati memuji Megawati Ini sesuatu yang unik Yang menarik Karena mungkin inilah yang Membuat pihak Unhan ini Memberikan gelar kepada Megawati Seorang profesor Karena Peppernya Atau makalahnya Megawati ini Memuji kemimpinan presiden Mega Jadi Mega Memuji Mega Nah ini cukup menarik Teman-teman Universitas Pertahanan RI Unhan akan memberikan Gelar profesor kehormatan Dengan status guru besar Tidak tetap Untuk presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri Pada 11 Juni mendatang Jelang penghargaan itu Beredar di media sosial Karya ilmiah Yang ditulis Megawati Mengulas Kepemimpinan presiden Megawati Soekarno Putri Periode 2001-2004 Jadi Megawati akan mengulas Terkait Megawati Tidak apa-apa teman-teman Karena Makalah itu ternyata Diterima oleh pihak Unhan Karya ilmiah itu ditulis Oleh seorang diduga Megawati sendiri Nama lengkap penulisnya adalah Diah Permata Megawati Setiawati Soekarno Putri Yang serupa dengan Nama lengkap Ketua Umum PDIP tersebut Jadi karya ilmiah itu Ditulis oleh seorang Yang namanya Hampir sama dengan Megawati Diah Permata Megawati Setiawati Soekarno Putri Siapa ini Atau mungkin Ibu Meka sendiri Teman-teman yang Punya nama Diah Permata ini Karya itu terbit di Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Edisi April 2021 Volume 11 Nomor 1 CNN Indonesia.com Telah menghubungi Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Dan kemahasiswaan Unhan Joni Mahrozau Untuk mengkonfirmasi Karya Megawati itu Namun belum mendapatkan respon Ketua DPP-PDIP Hindrawan Supratikno Juga tidak menjawab Ketika dimintai Mengkonfirmasi Karya ilmiah itu Karya Megawati itu Berjudul Kepemimpinan Presiden Megawati Pada Krisis Multidimensi 2001-2004 Mengutip dokumen Karya Akademik tersebut Peneliti dimulai Dengan menganalisa Berbagai krisis Mulai dari krisis ekonomi Hingga konflik etnis Agama Separatisme Dan teorisme Yang dialami Indonesia Pada periode 1997-1998 Penelitian ini Bertujuan untuk Memberi pemahaman Tentang hubungan Antara krisis multidimensi Dan kepemimpinan Presiden pada kurun waktu Tahun 2001-2004 Tulis Bagian abstrak Dari karya tersebut Dikutip selasa 8 Juni 2021 Pemberian gelar Profesor kehormatan Kepada Megawati Berlangsung 11 Juni Mendatang Dewan Guru Besar Unahan Disebut telah Menilai seluruh Karya ilmiah Megawati Sebagai syarat pengupuan Menjadi profesor kehormatan Ilmu Pertahanan Bidang kemimpinan Strategik Strategik Pada fakultas Strategi Pertahanan Nah itu teman-teman Menurut pihak Unahan Karena Megawati itu Cukup berhasil Menangani krisis Pada tahun Kepemimpinan Megawati 2001-2004 Nah karena Kepemimpinan Dan karya Megawati ini Akhirnya Pihak Unahan Memberikan gelar Profesor kehormatan Dengan status Guru Besar Tidak Tetap Nah ini cukup Menarik teman-teman Terkait Megawati ini Karena Dari makalahnya Yang akan disampaikan nanti Ternyata Membahas Atau mengulas Terkait kemimpinan Megawati Soekarno Putri Jadi Mega Memuji Mega Ini cukup menarik Dan kita melihat Hanya Satu kali ini Ada Seorang Yang Diberikan gelar Profesor Mengulas tentang Dirinya sendiri Dan ini Menurutnya Adalah sebuah karya ilmiah Yang cukup baik Karena Disampaikan Di publik Disampaikan Di Universitas Unahan Nah teman-teman Kalau kita Bicara terkait Politik Kedepan Kita melihat Bahwa Ada peluang Prabowo Subianto Untuk maju Di Pilpres 2024 Mendatang Dengan indikasi Bahwa Semakin Dekat Antara Prabowo Dan Megawati Kalau kita Lihat kemarin Teman-teman Megawati Dan Prabowo Ini meresmikan Patung Presiden Soekarno Yang berlokasi Di Kemenhan Jadi Ada semacam Hubungan Yang cukup baik Antara Ibu Mega Dan Prabowo Subianto Belum lagi Ini Unhan Memberikan Gelar Penghormatan Sebagai seorang Profesor Dengan status Guru besar Tidak tetap Tentu Unhan Ini Di bawah Dari Kemenhan Karena Ini adalah Sebuah Universitas Milik dari Pemerintah Dan tentunya Ini di bawah Kemenhan Dan Yang pasti Tentu Prabowo Juga akan Hadir di Acara tersebut Jadi Semakin Akraplah Antara Megawati Dan Prabowo Subianto Dan berpeluang Besar Ini Pak Prabowo Bisa Maju Lewat BDIP Dan mungkin Akan Bersama Puan Maharani Ini Prediksi Teman-teman Karena Kedekatan Prabowo Dengan Ibu Megawati Cukup Dekat Karena Kalau kita Lihat dulu Pernah Ibu Megawati Berpasangan Dengan Prabowo Pada Waktu itu Bersaing Dengan Pak SB Ternyata Ibu Megawati Kalah Di Pilpres Tersebut Dan yang Menang Adalah Pak SB Nah Kemungkinan Ini Bisa Terjadi Akan Dilanjutkan Kembali Pasangan Antara Prabowo Subianto Mungkin Bergantengan Dengan Puan Maharani Namun Kalau kita Melihat Survei Ternyata Nama Puan Maharani Ini Berdasarkan Survei Ini Tidak Terlalu Tinggi Suaranya Ektabilitas Kala Jauh Kalau Dibanding Dengan Pak Anies Baswedan Ganjar Pranowo Maupun Pak Prabowo Subianto Jadi Apakah Ini Akan Bisa Terjadi Atau Mungkin Terjadi Head To Head Antara Anies Baswedan Berpasangan Dengan AHY Dan Prabowo Berpasangan Dengan Puan Maharani Kita Lihat Saja Nanti Tahun 2024 Karena Salah Tahun Lagi Ini Sudah Mulai Tahapan Pemilu Jadi Calon Anggota Legislatif Calon Presiden Memang Harus Siap Siap Untuk Menyambut Pesta Demokrasi Di Tahun 2024 Mendatang Dan Memang Harus Disiapkan Untuk Tahun Depan 2022 Itu Teman Teman Yang Bisa Kita Bahas Hari Ini Dan Bagaimana Menurut Pendapat Teman Teman Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Karena Komentar Teman Teman Akan Sangat Bermanfaat Untuk Yang Lain Dan Terakhir Jangan Lupa Tetap Like Subscribe Share Dan Comment Channel Ini Agar Kita Bisa Membangun Channel Ini Menjadi Lebih Baik Laki Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax